Setelah sejumlah SPBU di DKI Jakarta mulai menggratiskan fasilitas toilet pasca disentil Menteri BUMN Erick Thohir melalui media sosial. Dalam video tersebut Erick meminta seluruh pengusaha SPBU untuk menggratiskan fasilitas toilet. Video ini diunggah Menteri BUMN Erick Thohir di media sosial pribadinya. Video ini langsung dibanjiri 18 ribu lebih komentar warganet, mayoritas mengaku setuju dan mendukung dihapusnya toilet berbayar di SPBU Pertamina. Tak butuh waktu lama, sehari setelah video tersebut viral, sejumlah SPBU Pertamina di DKI Jakarta tak lagi memungut biaya untuk pengunjung yang menggunakan fasilitas toilet. Salah satunya SPBU di jalan ke Bonjeruk Raya, Jakarta Barat. Jadi kayaknya mendukung sekali gitu kayaknya kalau buat untuk kayak menurut saya gratis ini kan dibatalkan sebagai sarana atau terlengkapannya lah. Jadi kenakan tarif atau gimana? Tidak, harusnya tidak. Belum emang udah langsung gratis ya. Dan gratis ya. Selain fasilitas WC umum atau toilet, apalagi sih bang yang ada? Di sini, musola. Warga berharap penyediaan fasilitas toilet gratis di SPBU bukan perubahan sementara pasca disentil Menteri BUMN. Toilet gratis seharusnya memang menjadi bagian dari pelayanan di seluruh SPBU Pertamina. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.